Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham Oke guys, jadi hari ini hari Sabtu ya, 28 Oktober 2023 IHSG di hari Jumat lalu naik tipis 0,66% ya, tapi di akhir sesi sih dibanting lagi guys Close-nya di 6.758 ya, apakah IHSG nanti di hari Senin bisa lanjut naik ya, lanjut rebound Atau malah akan kembali turun Ya, kita akan pantau terus nanti di hari Senin ya, bagaimana pergerakan IHSG ini dan juga saham-saham BICAP lainnya gitu guys ya Nah, jadi kemarin ada yang request ya di kolom komentar, pengen dibahas saham ADMR, INCO, MAPI, Petro, dan juga RALS ya Makasih Min, katanya Ya, kita akan bahas saham-saham tersebut dan kita juga akan belajar ya guys ya, mengenai sentimen positif di dalam sebuah saham itu sangat penting Ya, kita akan ke saham ADMR terlebih dahulu guys ya, kita akan coba bahas ADMR Memang ADMR ini terlihat masih sangat tertekan guys ya, dari tanggal 19 Oktober 2023 Dan kalau misalkan teman-teman nanya, Kak, apakah ADMR menarik untuk dibeli? Kalau saya pribadi melihat ADMR ini kurang menarik guys ya, kurang menarik untuk dibeli Kenapa? Alasan pertama adalah ADMR belum bagi dividen Ya, belum bagi dividen Ya, kalau misalkan nantinya bagi dividen ya akan berarti akan lebih menarik lagi Apalagi sentimennya juga sedang tidak mendukung guys untuk saham-saham di sektor pertambangan gitu guys ya Karena kita lihat ya untuk ekspornya Indonesia ternyata itu mengalami pelemahan guys ya Dari sisi ekspor atau pengiriman ya, pengiriman komoditas ke luar negeri itu mengalami pelemahan gitu guys Jadi, ya secara saham ya, kalau misalkan teman-teman bandingkan mau ADMR atau ADRO gitu ya Kalau saya sih lebih pilih ADRO guys, kenapa? Ya karena kan dividennya rutin gitu guys ya Kita floating loss pun ya, kita minus pun masih kita bisa nunggu dividennya ya Kita masih berharap dividennya nanti mungkin di bulan Desember atau bulan Januari gitu Jadi, saya bisa dapat dividen intrimnya seperti itu guys Jadi, untuk dividen ya kita perlakukan ya sebagai pengaman gitu Nah, lalu teman-teman usahakan ya ketika beli saham itu Setidaknya saham itu sedang dalam sentimen yang positif Sedang dalam berita yang bagus gitu guys ya Beritanya bagus, lalu sentimen positif, katalisis positif seperti itu Jangan sampai pas teman-teman beli saham, oh ternyata ada berita korupsi Oh ternyata ada berita pengendali jualan gitu guys Itu dihindari lah saham-saham seperti itu ya termasuk ADMR ya ADMR ini kan teman-teman bisa lihat ya, ini kan downtrend parah guys Dari 21 September downtrendnya, meskipun ada rebound Ini sebenarnya teknika rebound untuk swing aja ya Teknika rebound untuk swing aja ya Selama misalkan dia naik tapi tidak ada sentimen positif Itu nantinya dia akan terdistribusi lagi Kenapa ya? Karena ada yang beli di harga bawahnya Lalu dia jualan di atas itu kan wajar gitu guys ya Jadi ini untuk swing pendek aja boleh Tapi ya kita lihat meskipun kemarin sempat ada technical rebound Ada higher high, higher low ya Di sini menjadi higher low Ini higher high lagi Tapi di tanggal 19 Oktober Ini ternyata close-nya nggak enak guys Close-nya di 1245 lalu lanjut turun ya Jadi sepekan terakhir ADMR ini turun Nah ini sebenarnya kita hindari aja saham-saham seperti ini Yang memang dari sisi berita itu belum ada berita yang bagus ya Berita tidak ada berita jelek pun bisa dijual guys sahamnya Apalagi ya tidak ada berita bagus gitu ya Nah jadi seperti itu Contohnya teman-teman lihat saham GJTL kemarin guys ya Saham GJTL itu sebenarnya sedang dalam posisi yang sangat-sangat downtrend Dia posisinya sangat turun guys ya Malah tidak diperhitungkan lah Karena net income di kuartal 2-nya itu menurun Apalagi kan dolar ini sedang mahal gitu guys ya Dolarnya sedang naik Jadi banyak sekali yang berpikir bahwa Oh GJTL ini pasti akan merugi lagi Atau akan turun lagi labanya ya seperti itu Tapi ternyata di rilisnya laporan keuangan kuartal 3 GJTL Atau gajah tunggal Itu positif dan net income-nya besar gitu guys ya Dan teman-teman lihat di hari Jumat lalu GJTL bisa arah ya bisa naik ya Nah itu adalah salah satu contoh lah ya Ketika teman-teman melihat Oh GJTL nih Bagus ya sentimennya positif Ya kan di sesi 2 itu langsung dibeli guys Langsung diborong Dan bisa saja nanti di hari Senin pun Pak Lokeng Hong kembali borong saham GJTL-nya Karena ternyata ada potensi turnaround Ya apalagi sekarang kan harganya lumayan murah ya 850 rupiah perlembar saham seperti itu guys Contohnya seperti itu ya Biar teman-teman itu bisa memilah dan memilih nih Ya apalagi teman-teman kan swing trader Atau seorang trader Atau belajar menjadi seorang trader ya Yang seharusnya kita itu belajar untuk merealisasikan profit Ya dan melindungi modal gitu guys Jadi harus ada posisi minusnya Misalkan ah saya di minus 4% 4% menuju 5% itu saya sudah harus cut Tapi kalau misalkan 4% masih naik Ya masih mantul Misalkan turun minusnya jadi 3% Itu saya masih hold Itu gak apa-apa guys Gak apa-apa Selama sahamnya bagi dividen Teman-teman mau seperti itu pun sebenarnya gak apa-apa Mau di hold untuk beberapa waktu pun gak apa-apa Tapi ya kalau misalkan sahamnya tidak bagi dividen Teman-teman nanti minus 10-20% itu nyesek banget guys Ya karena gak ada yang bisa Apa ya Menguntungkan lagi ke depannya Selain dividen gitu Makanya ya untuk swing trading Ya apalagi teman-teman yang baru belajar Ya boleh belilah saham-saham yang bagi dividen Seperti itu Apalagi Sentimennya sedang positif Ya laba bersihnya sedang naik Seperti itu Lalu ada berita akuisisi Yang harus teman-teman hindari adalah saham-saham yang Beritanya buruk ya Misalkan ada korupsi Lalu ada Misalkan pengendalinya jualan gitu guys Itu saham-saham yang harus teman-teman hindari Kita lihat disini ya Meskipun ada raw mineral ini Memang ada buangan ya Dari SQ ternyata Masih jualan cukup besar 81.000 lot Ternyata yang akumulasinya ini Sebenarnya lumayan menarik guys Ada AZ, CC, BQ, PD ya Ini jualan di atas 10.000 lot gitu guys ya Jadi ada potensi turnaround juga Masih ada potensi ADMR bisa rebound sebenarnya ya Tapi dari sisi teknikal Memang kemarin break di supportnya ya Break di 1.125 ya Area support terdekatnya Dan belum ada tanda-tanda dia akan naik lagi Jadi Untuk sementara ADMR saya rasa kurang menarik Ya kurang menarik Meskipun dari sisi bandarmologi sih Sudah ada yang nampung juga ya Untuk ada raw mineral gitu Teman-teman pantau aja Kalau misalkan memang masih nyangkut Di saham ADMR ya Boleh dipantau nanti hari Senin Di broker summary-nya Kalau misalkan ada Pembalikan arah Ya ada akumulasi yang tinggi Ya teman-teman boleh averaging down Tapi kalau misalkan dia masih turun Ya teman-teman Santai aja dulu Hold aja dulu ya Memang secara perusahaan ADMR ini bagus Tapi karena dia tidak bagi dividend Jadi Tidak ada pengaman ya Seperti itu aja sih sebenarnya Kita lanjut ke saham selanjutnya Ada INCO Ya INCO juga memang Ini kayaknya gak bagi dividend guys ya INCO gak bagi dividend Lalu penurunan di hari Jumat Lalu ini turunnya Dalam banget guys ya 5,9% Diikuti dengan distribusi Di beberapa hari sebelumnya ya Jadi gagal untuk naik juga guys INCO ya Sebelumnya Memang disini sempat ada Higher high, higher low ya Higher high Disini higher low Higher high lagi ya Sampai ke level Berapa nih guys Level high-nya Di 5,825 Tapi di hari berikutnya Ya teman-teman lihat Candle-nya ini Solid banget guys ya Distribusinya solid banget Turun Sampai di 5,550 Jadi Ya kita hindarilah Saham-saham seperti ini ya Yang dia tadinya Sepertinya mau naik Tapi tiba-tiba kok ada Distribusi besar gitu Apalagi di hari Jumat lalu ya Di hari Jumat lalu Dia break area support Di 5,350 Jadi ya Untuk INCO Masih bisa lanjut turun lagi Sebenarnya ya Kita lihat disini Yang jualan ada PD ya 20 ribu lot Sedangkan yang beli YP ini 16 ribu lot aja Jadi Overall memang masih ada buangan ya Dari PD, AG, CC, BQ, RX ini Di atas 10 ribu lot Ya jualannya Sedangkan yang akumulasi KKYU ini masih di bawah 10 ribu lot Jadi overall Memang masih ada distribusi besar Jadi kita hindari saham-saham yang downtrend seperti ini Ya Mungkin nanti Senin Ya GJTL mungkin banyak diincar guys Ya teman-teman lihat aja Seperti GJT, EL, ELSA Lalu Pokoknya yang kuartal 3 nya Ada kenaikan lah ya PJAA mungkin ya Lalu Bayu juga Sedang katalisnya Sedang positif Kuartal 3 nya sedang bagus Nanti kita coba bahas ya Saham-saham yang di kuartal 3 nya Mengalami kenaikan Yang signifikan Kita akan coba bahas ya Di video selanjutnya gitu Disini kita belajar dulu guys ya Bahwa Saham itu Kita harus pintar-pintar lah Pilih saham ya Untuk dibeli Seperti itu MAPI MAPI kemarin memang cukup sideways Ya bahkan ada tanda-tanda reversal juga Disini ada higher low ya Ini kan lower low Disini ada higher low Disini ada Nah tapi disini gagal untuk break area resistant 2000 Guys ya gagal untuk ke level 2000 lagi Jadi tidak ada higher high ya Untuk MAPI Di bulan Oktober Di tanggal 25 Oktober kemarin Seharusnya Kalau misalkan dia mau rebound Itu harus naik ke resistant 2000 Tapi yang terjadi adalah Disini Malah naik tipis 0,26% Berarti kan Ada kemungkinan untuk turun guys ya Ingat guys Kalau misalkan volume transaksinya ini lebih rendah lagi Di hari berikutnya Nah ini biasanya di hari berikutnya itu turun Dan benar guys Di tanggal 26 Oktober turun 5,37% Kenapa? Karena MAPI itu kan di sektor retail ya Sektor retail Saya rasa untuk sektor retail itu Apalagi kan MAPI ini meskipun ya brandnya bagus-bagus ya Tapi retailnya itu retail yang berhubungan dengan tanah abang Dengan store fisik gitu ya Dengan brand store lah ya Jadi Persaingannya itu sekarang Antara jualan offline dengan jualan online guys Dimana jualan online ini kan Banyak diskon Lalu ada gratis ongkir juga Lalu ada cashback juga Berbeda dengan offline store gitu guys Offline store juga ada diskon Tapi kan Kadang orang males untuk berangkat Apalagi kan cuaca lagi panas ya guys ya Nah ini juga bisa berpengaruh terhadap saham-saham di sektor retail Nah terutama MAPI MAPI disini juga ternyata dalam posisi yang terdistribusi CC jualan 57.000 lot Ya sedangkan PD Ini hanya nampung 30.000 lot aja Otomatis ya di hari Kamis dan hari Jumat lalu Saham MAPI ini turun ya Meskipun kemarin kita lihat close-nya di 1825 ya 1825 Untuk area low di 1780 Ya tapi ternyata Turunnya juga Menipis sebenarnya 1,35% Kalau misalnya teman-teman pengen averaging down ya Dan mungkin sekarang lagi nyangkut di saham MAPI Pengen averaging down Nanti tunggu di support 1770an guys 1770 Kalau misalkan dia bisa break di bawah support 1770 Teman-teman tunggu dulu Sabar dulu Jangan beli dulu Gitu guys ya Tapi kalau misalkan besok mantu lagi Ya besok mantu lagi Teman-teman perhatikan kenaikannya sampai di level berapa Ya kalau misalkan kenaikannya bisa break Misalkan 1900 ke atas Ya saya rasa bisa ada Tarat-tanda reversal juga Tapi kalau misalkan ya naiknya cuma dikit Ya bisa saja menjadi lower high Gitu guys ya Dan itu bisa melanjutkan penurunan ya Untuk MAPI Kita lanjut ke Petrosi Petrosi kemarin bagi dividen lumayan cukup besar guys ya Nah Petrosi ini Melayak lah ya untuk di hold Karena dia sudah mulai bagi dividen besar gitu guys Kita coba cek ya dividennya 1145 ya Dengan harga saat ini di 4000an Ya lumayan cukup menarik guys yieldnya Nah Petrosi ya Teman-teman kemarin ada yang nanya juga di kolom komentar Kak Petrosi gimana nih? Apakah masih layak untuk di hold? Pantau aja hari Senin nanti Kalau misalkan hari Senin lanjut turun Teman-teman kurangi aja porsinya ya Kurangi porsinya Tapi kalau misalkan hari Senin dia bisa lanjut naik Petrosinya Teman-teman mau beli lagi gak apa-apa Mau tambah muatan gak apa-apa Mungkin masih minus sih Mungkin kemarin belinya ketinggian 4250 ya Kalau misalkan naik dan teman-teman di bit overnya Lihat banyak yang beli Ya teman-teman ikut beli gak apa-apa ya Bisa beli di area higher low Kalau misalkan Petrosi ini masih lanjut naik Saya coba cek ya guys ya Petrosi apakah sudah rilis laporan kuartal 3 Atau belum ya Lalu di kuartal 2 nya apakah net income nya naik atau tidak Biar lebih Apa ya Biar lebih yakin lagi nih teman-teman Ya kemarin memang turunnya lumayan cukup dalam ya Petrosi kemarin turun 5,95% ya Cukup mengkhawatirkan Turunnya di satu hari itu Kuartal 2 sebenarnya masih naik guys ya Secara kuartal on kuartal masih naik Dari 44 miliar naik ke 118 miliar Tapi secara year on year Ini masih turun guys ya Masih belum signifikan lah naiknya ya Secara year on year Di tahun lalu ya Di periode yang sama di tahun lalu itu 130 miliar Sedangkan di kuartal 2 2023 ini 118 miliar aja gitu guys ya Jadi ya kalau misalkan teman-teman masih profit gitu ya Masih hijau Saham Petrosi nya atau PTRO nya Ya boleh mempertimbangkan untuk take profit sebagian gitu guys ya Atau ya kalau misalkan teman-teman ragu apakah bisa naik atau tidak Ya teman-teman boleh di cut sebagian juga Nanti pantau hari Senin ya Kalau misalkan hari Senin nanti masih lanjut turun Ya teman-teman jangan Apa ya Jangan denial Jangan denial ya Kalau misalkan memang tujuannya untuk swing trading Jangan sampai nyangkut dalam gitu guys ya Tapi kalau misalkan tujuannya untuk invest jangka panjang Misalkan teman-teman niat swing trading Tapi berubah menjadi investasi Teman-teman cek dulu sahamnya Apakah saham yang saya pegang ini bagi dividen atau tidak ya Sekali lagi saya ingatkan dividen sebagai pengaman Kalau misalkan saham yang saya pegang ini Dia bagi dividen Teman-teman ah saya mau hold aja Ya misalkan teman-teman mau jadi investor juga gak masalah ya Selama dia bagi dividen Yang jadi masalah adalah ketika teman-teman hold Tapi dia tidak bagi dividen Ya teman-teman nungguin apa Nungguin naiknya juga kan lama gitu guys Ya kapan dia naik gitu kan Pertanyaannya seperti itu Dan ini Ada korelasinya juga dengan Kenaikan laba bersih Ya kalau laba bersihnya naik tinggi Ya berarti kan angin segar lah Buat teman-teman gitu ya Kita lihat Petrosi memang Ada distribusi ya Tapi distribusinya kecil ya RF jualan 4.900 lot Masih ada harapan lah ya Untuk Petrosi bisa lanjut naik ya sebenarnya Disini yang nampung ada LG, AZ, CP ya Yang top buyer-nya Top seller-nya ada RF, MG, BB ya CC juga disini jualan ZP juga jualan ya Jadi overall sebenarnya masih ada potensi Kenaikan ya untuk Petrosi Ya selama dia tidak tembus di bawah 3.800 Ya saya rasa Resisten terdekatnya di 3.800an Ya untuk level psikologis Petrosi ini Selama dia tidak tembus di 3.800 Ya saya rasa masih layak lah untuk di hold Kita akan lanjut ke saham selanjutnya Ada RALS Ya RALS juga kan sama ya Disini Ramayana ya Offline store Ramayana Lestari Sentusan Mungkin teman-teman tahu ya Apakah Perusahaan yang dia punya banyak offline store Apakah perusahaan tersebut Sudah mulai merambah ke online store Atau tidak Ya boleh tulis di kolom komentar nih Kalau misalkan teman-teman tahu Teman-teman punya edge Punya informasi ya Apakah yang Perusahaan yang memiliki offline store Itu memiliki online store juga Dan apakah laris Atau kalah dengan Kompetitornya ya Seperti itu Silahkan boleh tulis di kolom komentar guys ya Untuk Ramayana ya Kemarin sempat ada teknika rebound ya Kita akan lihat hari Senin Kalau misalkan dia lanjut turun Teman-teman pantau di area 500 Ya level 500 sampai 490 Kalau turunnya dalam ya Di bawah 490 Sudah jangan denial guys Dia bagi dividen gak nih Oh bagi dividen ya Berarti aman ya Kalau mau swing trading Ya lebih baik cari saham yang uptrend Tapi kalau misalkan RALS ini bisa lanjut naik Ya teman-teman hold aja Berarti kan ada teknika rebound yang kuat Tapi disini kita lihat volume Akumulasinya ya Volume akumulasinya Belum terlalu tinggi guys Belum terlalu tinggi Ya kemarin itu sempat ada Mau golden cross Tapi ya masih gagal guys ya Stokasi ke RSI juga sudah ada di atas Jadi apakah RALS ini Menarik untuk dibeli ya Saya rasa untuk saham-saham Di sektor retail Ya saham sektor retail Saya rasa belum terlalu menarik Ya meskipun sebentar lagi Tahun pemilu dan tahun politik ya Kecuali retailnya Retail yang Kebutuhan pokok lah ya Seperti AMRT mungkin ya AMRT mungkin bisa naik lagi Lalu hoki juga guys ya Karena beraskan masih mahal ya Jadi Ya ada beberapa retail yang menarik Ada beberapa yang menurut saya Belum gitu ya Ini belum menarik guys Untuk Apa ya Retail yang jualan baju gitu ya Yang jualan Barang-barang Sekunder dan juga tersier Saya rasa belum terlalu menarik ya Disini RALS masih ada buangan ya Masih ada distribusi Tapi normal aja distribusinya BKYU disini paling besar ya 10.000 lot dan 9.800 lot Sedangkan yang nampung ini ZP guys ya Top bayernya ZP 11.500 lot Ya Tapi sisanya sih belinya kecil-kecil Jadi ya overall ada normal distribution Seperti itu ya untuk RALS Oke guys Jadi Kesimpulan pada video kali ini ya Kita sudah bahas requestan teman-teman Kalau misalnya teman-teman mau request lagi Saham-sahamnya Boleh tulis di kolom komentar Nanti kalau misalnya ada waktu Saya akan bahas lagi gitu guys ya Nah jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah Belilah saham-saham yang dia Kuartal terbarunya bagus Ya laporan keuangannya bagus Naik Ya bertumbuh Lalu Ada sentimen positif Ada berita bagus Baik itu corporate action Right issue Atau Apa guys Sentimen misalkan politik Kemarin PMMP PMMP Kita ikut trading Dan Alhamdulillah cuan Ya jadi memang sentimennya kan lagi bagus Lalu Saham-saham yang dia Bagi dividen ya Setidaknya bagi dividen lah Ya rutin bagi dividen Itu teman-teman Meskipun nyangkut ya Dan nantinya Masih yakin dengan saham itu Gak mau cut loss gitu ya Karena masih yakin Ya gak apa-apa Di hold juga teman-teman Nanti dapat dividen gitu Meskipun ya Ada kemungkinan lama holdnya gitu Untuk swing trading ya Ngehold 2-3 bulanan Masih oke 2-3 bulanan Sampai oke Tapi di atas itu ya Teman-teman sudah Termasuk investor gitu Apalagi Jarang averaging down gitu Gak sih itu Resikonya atau Waktunya lebih lama lagi Untuk hold saham tersebut Dalam posisi floating loss Gitu guys ya Semoga membantu teman-teman Dan Semoga Perjalanan investasi teman-teman Ya selalu diberikan cuan Selalu diberikan Rizki yang berlimpah gitu guys ya Amin Ya Rabbul Alamin Oke guys Thank you for watching See you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh